Dan doa siapa Nipi? Yuk, C.J. Tasya. Yuk kita mulai ya, Growers. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan awali dengan doa. C.J. Tasya akan pimpin kita dalam doa. Silahkan, C.J. Tasya. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kita semua di hari ini. Berikati kebaktian kita hari ini dari awal, pertanggahan, sampai akhir. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Tapi mau semuanya silent? Yuk kita sama-sama ikutin ibadahnya. Ini adalah lagu praise yang kemarin ya. Kita tunggu bentar. Tapi mau nyalain dulu. Tapi share screen. Sayai. Sayai. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Ku mau bersara melompat tinggikanmu For you are love love love, you're good to me And you are wonderful, eternally And I will love love love, that you love me And I will sing your praise, eternally Kau yang terbaik, melodi di hatiku Kau membuatku, menari memuji-mu For you are love love love, you're good to me And you are wonderful, eternally And I will love love love, that you love me And I will sing your praise, eternally I lift my hands to praise you For you are kind to me And to your name my heart sings For you are love love, you're good to me I lift my hands to praise you For you are kind to me And to your name my heart sings For you are love love, you're good to me And you are wonderful, eternally And I will love love love, that you love me And I will sing your praise, eternally For you are love love love, you're good to me And you are wonderful, eternally And I will love love love, that you love me And I will sing your praise, eternally For you are love love love, you're good to me And you are wonderful, eternally And I will love love love, that you love me And I will sing your praise, eternally 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 Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru Tetapi dia berjanji, selalu menyertai Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada, saat hati menyambar Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada, bagi yang setia percaya Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru Tetapi dia berjanji, selalu menyertai Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada, saat hati menyambar Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada, bagi yang setia percaya Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada, bagi yang setia percaya 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 Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan Mari, CC Kesia Berdoa untuk firman Tuhan Ini lagi ujang, bedengeran gak ini? Bedengeran kok Bedengeran ya? Oke, ya kan C Oke, yuk teman-teman mari semuanya Kita mau tutup mata, kita mau liput tangan Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Nah Yesus, terima kasih Bapak, buat hari yang indah ini Kalau pada hari ini Tuhan kami bisa sama-sama berkumpul Walaupun dalam Zoom, tapi kami percaya penyertaanmu Dan kuasamu tetap nyata Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firmanmu Kira Tuhan memberkati Cici Jolin yang akan menyampaikan sebagian dari firmanmu Kira Tuhan juga memberkati kami semua yang mendengarkan Biarlah apa yang disampaikan oleh Cici Jolin nanti Bisa menjadi sesuatu remah dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan ibadah ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Oke, silahkan Cici Jolin Silahkan Cici Jolin Oke, teman-teman semua jangan lupa siapin alat tulis Siapin pensilnya, siapin catatannya ya Cici Jolin akan sharing firman Tuhan Silahkan Cici Jolin Cici Jolin, speaker-nya sudah dibuka Oke, Cici Jolin silahkan Shalom semuanya Shalom Shalom Jadi karena tema Shalom Iya, shalom Jadi karena tema bulan ini tentang berani Aku hari ini ingin nyampein tentang berani fokus pada kehidupan Mungkinan Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nih Yuk sama-sama kita baca di Matius 9 ayat 28-30 Aku untuk tolong Natania ayat 28 dong bacain Tolong Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat meragukannya Mereka menjawab Ya Tuhan kami percaya Coba ayat 29 defon dan diam Ya Cici Jolin Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut iman Dan ayat 30 Maka meleleklah mata mereka Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka Katanya janganlah supaya Jangan seorang pun mengetahui hal ini Nah, jadi ini tuh cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta Tapi sebelum disembuhin Awalnya Tuhan Yesus tanya dulu sama dua orang itu Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya Terus jawab orang itu Ya Tuhan kami percaya Karena mereka percaya Meleklah mata mereka Karena mereka berdua Fokus pada keyakinannya Dia yakin kalau Tuhan bisa menyembuhkan matanya Dia punya iman Dan karena iman itu Dia tidak buta lagi Terus contoh-contoh orang yang Fokus pada keyakinannya Ada siapa lagi ya? Nih, yang pertama Ada Thomas Alva Edison Pasti udah gak asing lagi kan? Yang menemukan bola lampu listrik Tapi dia gak sekali nyoba langsung jadi loh Dia menemukan bola lampu listrik setelah Percobaan yang ke 10.000 kali Gila, banyak banget ya Dia 999 kali gagal Tapi setiap dia gagal Dia gak mau nyerah Dia yakin sama diri dia sendiri Kalau dia bisa Dia percaya Kalau dia bisa Dia coba terus Coba terus Sampai akhirnya Dia berhasil menciptakan bola lampu Coba kalau misalnya Di percobaan yang ke 10 Dia udah nyerah Itu sekarang Maka apaan ya? Yang kedua Ada Bartimeus Bartimeus Itu adalah seorang pengemis yang buta Dia kerjaannya Tiap hari Duduk di pinggir jalan Minta-minta Tapi waktu itu dia denger Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Sama orang-orang buta lainnya Dan bagaimana Mereka bisa melihat Sampai suatu hari Dia bertemu sama Tuhan Yesus Kan lagi banyak orang tuh Desek-desekan Supaya didengar Yesus Dia teriak-teriak Yesus Kasihanilah aku Gitu-gitu terus Bantar banget Diulang-ulang Sampai banyak orang Di sekitar dia tuh Negur dia Suruh diem Karena dia terlalu risik Tapi Bartimeus Tetap yakin pada dirinya Untuk tidak menyerah Dan dia juga memiliki iman Bahwa Tuhan Yesus Bisa menyembuhkannya Setelah ditegur Bukannya malah diem Tapi dia malah makin keras Seriaknya Hasilnya apa? Tuhan Yesus mendengarnya Tuhan Yesus mendekat Dan mencelikan matanya Membuka matanya Dan Bartimeus pun Bisa melihat Coba aja Pas ditegur orang-orang Dia malah diem Tuhan Yesus Pasti gak kedengeran Bartimeus Dan mungkin matanya Sampai sekarang Masih buta ya Terus contoh yang ketiga Ada perempuan Kanaan Dan anaknya Yang kerasukan setan Jadi Waktu itu Tuhan Yesus Lagi dalam perjalanan Ke arah Tirus Dan Sidon Untuk beristirahat Atau Untuk menyepi Karena dia ingin menghindar Dari keramaian Nah Pas sampai disana Di tengah Peristirahatannya Datang nih Seorang perempuan Kanaan Ketuan Yesus Jadi Dulu itu Adat istiadatnya Orang luar Yahudi Gak boleh Berbaur Sama orang Yahudi Karena dianggap kafir Kalau Itu terjadi Jadi Kalau dilakuin Kalau mereka Berbaur Itu bisa dapat hukuman Tapi Perempuan kanan itu Nekat Dia tetap Nyamperin Tuhan Yesus Dia gak takut tuh Dihukum Dia juga gak takut Diomongin sama orang-orang sekitar Diomongin sama tetangganya lah Dia gak takut Dia juga gak takut Ditolak sama Tuhan Yesus Dia yakin Bahwa Tuhan Yesus Mau menyembuhkan Anaknya Dan dia juga Gak mau menyerah Walaupun ditolak Berkali-kali Ditolak halus Di awal sama Tuhan Yesus Tapi tetap Dia minta terus Dan akhirnya apa Tuhan Yesus Mau menyembuhkan Anaknya Jadi Dari contoh-contoh tadi Apa yang kita bisa dapat Untuk Fokus kepada Keyakinan Caranya Adalah dengan Yang pertama Terus Berusaha Dan tidak menyerah Jangan pernah mikir Kalau kita Impikan Yang kita impikan Itu terlalu besar Jangan takut gagal Terus Coba Jangan menyerah Yakin pada diri sendiri Kalau kita Pasti bisa Kalau misalnya Emang gagal Terus coba lagi Terus Yang kedua Kita harus Memiliki iman Yakin kepada Tuhan Percaya Percaya kepada Tuhan Kan ada kan Di Alkitab Harus Serahkan Segala diri kita Kepada Tuhan Percaya aja Yang kayak Di Matius 17 Ayat 20 Juga bilang Iman sekecil biji Sesawi aja Bisa memindahkan gunung loh Kita Kayak bisa Ibaratin nih Gunung sebagai Ketakutan Ketidak Kepercayaan kita Dan lain-lain Tapi kalau kita Mempunyai iman Percaya pada Tuhan Pasti Semua itu Nggak akan sia-sia Oke deh Jadi segitu aja Firman Tuhan Pada minggu ini Semoga firman ini Bisa memberkati kita semua ya Mungkin Papi Fendi Ada yang mau ditambahin? Oke Cici Jolin Thank you Firmannya Ya Simple ya Sangat memberkati Ya Judulnya tadi Berani Fokus pada Keyakinan Ya tadi Udah Ada contohnya tuh Yang orang buta ya Yang dua orang buta itu Mereka sebenernya Belum melihat Tuhan Yesus loh Belum pernah Lihat Tuhan Yesus Belum pernah ketemu Ya sama kayak kita Kita belum pernah melihat ya Secara fisik Tuhan Yesus seperti apa Cuma melihatnya Lukisan Gambar Nah Orang buta ini Dateng Ya dengar cerita doang Katanya Banyak orang bilang Wah Tuhan Yesus itu bisa sembuhkan sakit saya Ada yang mungkin Dulunya gak bisa ngomong Bisa ngomong Ada yang dulunya Apa Lumpuh Gak bisa berjalan Ada yang Bisa jalan lagi Nah yang buta ini Cuma dengar ceritanya Oh begitu Oh begitu Nah satu saat Mereka ketemu tuh sama Tuhan Yesus Ya Ketika Tuhan Yesus Tanya sama mereka Kalian percaya gak Sakit ini nanti virusnya akan hilang sama Tuhan Yesus Percaya gak kalian Nah sama pertanyaannya ya Walaupun kita gak bisa ngeliat Gak bisa Oh Sekarang itu masih begitu kok Ya keadaannya kan Belum berubah Ya tapi Kedua orang buta ini gak mau fokus sama keadaannya Ya mereka gak mau nyerah Mereka udah datang sama Tuhan Yesus Mereka ngomong Ya Tuhan Kami percaya Nah Disitu titik baliknya ya Punya iman Gak mau menyerah Seperti tadi Cece Jolin bilang Terjadi mujizat Ya temen-temen juga gitu Ya kalau ada masalah Ayo datang sama Tuhan Ya langsung Doa Ya apapun Kondisi kita Percaya Ya kalau kita datang sama Tuhan Kita gak menyerah Melakukan apa yang kita bisa Tuhan pasti tolong Amin Amin Ya Oke terima kasih Cece Jolin Itu aja yang Fabi bisa sampein Firman yang lingkas Tapi memberkati kita Haleluya Oke Ya Cece Kesia tuh Nambahin Kita semua punya iman ya Tidak boleh menyerah Berdoa sama Tuhan Yesus Amin Cece Kesia Terima kasih udah dinambahin Oke Koko Andrew mungkin ada mau nambahin Kalau enggak Papi ada pengumuman nih Gak ada Piven Aman Aman ya Oke Oke Hari ini Kita juga Ada request doa ya Tadi Papi dapet WA dari Maminya Evelyn ya Kalau temen kita Debbie sakit katanya Nanti kita sama-sama berdoa Untuk Debbie ya Di akhir acara nanti Koko Andrew berdoa Berdoa untuk CCDB 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 sakit katanya demam Nggak enak badan Ya kita berdoa Semua Dilindungi Tuhan Kita juga berdoa Semua anak grow Semuanya dilindungi ya Yang ada di rumah Ya Jangan kemana-mana dulu Semuanya Tahan diri Kita biar sama-sama berdoa Supaya pandemi virus ini cepat selesai ya Oke Itu aja Koko Andrew yuk kita berdoa yuk Nanti Papi baru Umumin deh Habis ini Kita berdoa Fihman Sama kita berdoa siapaat ya Yuk temen-temen Kita sama-sama berdoa ya Buat CCDB Temen kita Sama Semoga Kita semua Sehat selalu ya Diberikan kesehatan Dan dijauhi dari virus covid Yuk Koko Andrew berdoa Yuk temen-temen growers Sama-sama kita Bapak yang baik Bapak yang disurga Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami dapat berkumpul Kita mendapatkan Firman-Mu Tuhan Tentang Jangan menyerah Tuhan Terhadap hal apapun Dan selalu bergantung hal Bapak Salah satu teman kami Tuhan Ada yang sakit Tuhan Tuhan tolong sembuhkan Tuhan Kau lindungi dia Tuhan Dari segala Mara bahaya dan mara penyakit Tuhan Engkau patahkan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan juga Tuhan Lindungilah kami Tuhan Berkatilah kami semua Teman-teman growers Yang ada disini Dan saya hambamu Tuhan Kita semua yang ada disini Engkau lindungi Engkau berkati Engkau sertai Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Dan juga Tuhan Lindungilah kami Tuhan Dari Covid juga Tuhan Engkau patahkan Tuhan Virus ini Tuhan Yang ada di dunia Engkau Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kamu sudah ucap syukur Dan berdoa Amin 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 Terima kasih Koko Andrew Oke Oke Sebelum selesai Papi ada pengumuman nih Papi tadi ada lihat ada Video dance yang bagus banget Papi mau share sedikit ya Ini nanti Papi mau minta nanti Kita yang di rumah Biar gak bosen nih Nah gimana nih Kalau bosen terus nih Pih Gak ngapain Papi mau kita buat video Nanti tinggal di tag videonya Sebentar ini ya Bentar Bentar Papi share dulu Sedikit Oke Oke Malamnya memang Video nya Video nya Every move I make Terima kasih Oke, itu aja sedikit ya. Nanti Papi taruh di tag di kalian di IHK Grow. Nah, Papi mau challenge nih buat kalian nih. Nah ya, yang semua yang ikut Growers di sini. Ayo kita buat video, dance ya. Nanti jangan lupa, kalian bisa upload di IG kalian. Dengan menggunakan musik yang tadi, every move. Apa tuh tadi judulnya? Nanti CJ Casey ada yang kasih tau. Papi lupa namanya. Ya, itu nanti dengan video itu, kalian bikin video dance. Kalian bisa upload di IG kalian. Nah, jangan lupa kasih tag ke IHK Grow. Nanti yang menang, nanti Papi pilih ada tiga pemenang. Nanti Papi upload di IHK Grow. Yang menang ya, nanti sama CJ. Kenapa, sorry? CJ Casey ya, suaranya kecil. Nggak terbatas cewek doang. Itu ada cowoknya. Tadi ada cowoknya. Ya, pokoknya pakai outfit yang keren. Pokoknya nanti yang dinilai outfit, gerakan, sama kekompakan. Ya, kalau ada sama-sama anak koko sama cicinya atau adeknya, nanti kita lihat siapa yang kompak. Nah, oke? Tapi nggak bisa joget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya nyanyi juga boleh pakai background itu tadi juga nggak apa-apa. Misalnya aku kalau joget atau nyanyinya itu, itu dari YouTube. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya yang sebisanya sekreatifnya aja pokoknya. Ya, nanti Papi akan pilih tiga orang pemenang. Ya, nanti Papi kasih pemenangnya, nanti kasih hadiah. Oke, jangan lupa di-upload di kalian punya IG ya. Masing-masing kan punya IG sendiri-sendiri. Jangan lupa di-tag di at IHKGrow. Aku nggak punya IG. Oh, nggak ada IG. Kalau nggak ada IG, nanti kirim ke IHKGrow aja grupnya. Ya. Ada. Oke, yang ada di IHKGrow, di-tag ya. At IHKGrow. Nih, Papi tulisin. At IHKGrow. IHKGrow. Ya. Gimana? Paling lambat ngirimnya kapan? Paling lambat minggu depan. Kan minggu depan langsung ada ini. Ada pengumuman ya siapa yang menang. Bisa dong? Ditampilin ya, Pia? Iya, ditampilin. Oke. Yang paling bagus, pokoknya yang tadi yang dinilai tiga ya. Outfit, bajunya, kemudian gerakannya, sama kreatifitasnya. Ya, kompaknya. Oke, nanti yang jadi juri CC Kasia sama CC Jolin. Pokoknya, Papi cuma pilih tiga orang pemenang aja. Ini di sini yang datang ada 12 ribu nih ya. Ada 12 ribu orang. Oke. Kita pilih tiga orang pemenang aja. Oke, gitu aja ya, teman-teman Growers. Hari ini ibadah sudah selesai. Sebelum selesai, yuk kita sama-sama buka kameranya. Kita sama-sama doa. Sama-sama foto dulu. Monik tuh yang keren tuh. TikTokers. Tapi Fendi kok, di sini aku lihat cuma ada 11 orang. Oh, ada 11 orang. Nggak asal sih. Kok, Papi lihat di sini ada 12 ribu loh. Ini 15 ribu nih sekarang. Oke, hai. Aku 15. Hai, 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 hai. Orang baru ya, anak baru ya. Oke, yuk kita... Eh, siapa yang foto nih? Kita cuma nyengih-nyengih doang. Siapa yang foto? Koko Andrew bisa. Koko Andrew bisa foto? Bisa, bisa. Oke, Koko Andrew. Makasih. Sasa. Yuk, semuanya. Sasia. Ye siapa, Ye? Ye siapa? Gladys. Oh, Gladys. Oke, si cantik. Oke. Satu. Rupa. Satu. Dua. Tidak. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Koko Andrew. Terima kasih Growers. Jangan lupa, Papi kasih waktu. Satu minggu ya. Ayo challenge-nya. Ayo bikin yang paling keren, paling kreatif ya. Ajak Papi Maminya juga boleh. Oke. Thank you Growers. Happy Sunday. See you next week. God bless. Thank you, Cici Jolin. Happy Sunday. Happy Sunday. Dadah. Thank you, Gwen. Thank you, Eton. Bye-bye. 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 God bless all. Maksudnya. Gladys. Bye-bye. 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 Bye-bye.